Kembali terjadi penelantaran awak media yang kini terjadi di kantor UPPD Kabupaten Pati dengan melibatkan oknum sekuriti Berawal dari tim liputan Simpang 5 TV yang ingin mengkonfirmasi tunggakan pajak bermontor kepada pihak terkait Namun sebelumnya tentu meminta izin kepada resepsionis Izin diberikan tanpa tangan terbuka Kemudian tim liputan Simpang 5 TV menunggu hingga 1 jam lamanya tanpa disertai konfirmasi dari yang bersangkutan Sangat ironi dan disayangkan bila hal ini terjadi kembali Diduga efek domino dari mutasi yang dilakukan UPPD Kabupaten Pati Membuat keterbukaan publik justru ditutup rapat-rapat Oksanur Rajai, Simpang 5 TV, melaporkan